Menurut lu lebih kaya jadi host bongkar atau jadi pengacara? Pengacara. Kalau menurut lu sendiri lebih kaya jadi host bongkar atau pengacara? Kata Alex jadi pengacara. Pengacara. Hah? Ini gila banget! Daripada gua jadi host bongkar, mending gua jadi pengacara. Apalagi gua lulusan fakultas hukum terbaik se-Indonesia. Atau enggak terbaik se-Depok lah. Gua enggak bisa jadi host lagi. Oh, ini kantornya. Bukan, bukan nih. Mana sih? Oh, gedung karya yang ini nih. Ini, ini kantornya. Bukan. Bukan? Bukan ini. Bukan, bukan yang ini. Tapi ini bagus banget loh gedungnya loh. Nah, ini. Ini, ini gedungnya. Tower ini. Bukan lagi. Nah, kantornya mana? Bukan ini. Bukan yang ini. Ini, ini gedung yang manggil gua. Ini gedung LBH Jakarta. Hah? Kok gak kayak lo phone-lo phone keren gitu sih gedungnya? Gua gak yakin sama keputusan gua. Hah? Hah? Itu mobil dinasnya. Ini mobil LBH. What? Ini ada apa sih? Gua, gua bingung banget. Kak Jo, eh Kandovi. Ayo, udah ada klien pertama. Hah? Klien pertama? Ibu, Mami Santi. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Masalah apa aja yang... Sebentar. Sebentar. Pakai cincin dulu. Biar seperti lo, yg ibu kota. Masalah apa saja atau kasus apa yang telah Ibu lewatkan? Persenalkan, nama saya Mami Santi. Saya dari Forum Pancoran Bersatu. Kami adalah korban gusuran. Itu dari 2020. 2020? Iya. Oke. Korban penggusuran dari tahun 2020 ini, apa saja yang dilakukan oleh para pihak menegusur? Kami sempat mengalami kekerasan. Dua kali kami pernah diserang. Rumah-rumah kami dirubuhkan secara paksa memakai beko, alat berat, beko. Memakai beko. Beko. Oke. Dan rumah-rumah kami dihancurkan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Baik, ini dihancurkan oleh siapa? Dan apa alasan mereka? Mereka mengaku dari PT. Pertamina yang diwakilkan oleh PT. C. Dan ini, kalau saya boleh tahu, kalau boleh sharing lebih lanjut, ketika digusur dan dipakai kekerasan, apa saja yang dilakukan, mungkin bisa diceritakan secara detail. Apa mereka gunakan, kekerasan seperti apa. Karena bagi saya, saya ingin ada gambaran yang lebih luas terhadap apa sih kekerasan yang dialami oleh Mami Santi dan forum pancuran tersebut. Kami dipaksa keluar dari rumah kami. Mereka datang tuh dengan preman-preman. Preman-preman? Ya, preman. Berapa orang kira-kira? Kami? Puluhan, bahkan ratusan. Wow. Dan kejadian dua kali kami diserang pada tanggal 24 Februari 2021. Dan yang paling parah, tanggal 17 Maret 2021, di mana kantor PAUD atau sekolahan PAUD yang tadinya mereka gunakan untuk kantor itu, kami rebut. Jadi, akhirnya mereka dendam dan kami diserang di malam hari. Yaitu mulai dari sekitar jam 8 malam, tapi mulai pecahnya perang, itu setengah 10 malam sampai jam 1 dini hari. Kami diserang dengan dorlop, dengan bom molotop, dengan batu, sampai banyak warga kami yang terluka pada saat itu. Terus, akhirnya datang aparat kepolisian menembaki kami gas air mata. Dan gas air mata itu nggak ditembak ke atas, tapi ditembak ke dalam pemukiman warga. Jadi, disitu banyak anak-anak yang trauma, ibu-ibu yang trauma harus meninggalkan tempat atau rumah-rumah mereka pada malam itu. Karena, tengah malam kan kami ditembaki dengan gas air mata dan itu saya alami langsung dengan anak saya. Karena kebetulan waktu kami diserang itu, anak saya dan saya juga ikut maju. Jadi, betul-betul merasakan kalau gas air mata itu peri di mata dan peri di muka. Yang selama ini saya hanya lihat di tipi gas air mata, tapi nggak pernah merasakan. Tapi pada saat 17 Maret malam itu, saya merasakan. Karena gas air mata itu jatuh di depan saya. Jadi, benar-benar syok gitu. Wow, saya sangat minta maaf. Ibu dan anak ibu yang kena, di sekitarnya ada siapa lagi, ibu? Banyak warga. Oh, ada banyak warga. Berarti adakah yang ke rumah sakit atau adakah yang menjadi luka-luka, korban? Banyak. Tapi, banyak pihak rumah sakit yang tidak menerima kami pada saat itu. Mereka lepas tangan. Lepas tangan. Tidak mau. Aduh, aku bayanginnya aja. Apalagi, kok pasti dicitain bahwa ditembak bukan ke atas ya? Ya, bukan. Tembak langsung oleh aparat kepolisian? Ya. Oke, itu kan 17 Maret 2021. Ya. Sekarang, udah 2022, udah bulan November. Sekarang bagaimana update-nya atau kelajutan kasusnya? Sampai saat ini kami sudah melaporkan ke Om Busman, ke Komnas Perempuan, terus ke Polda Metro Jaya juga kami sudah lakukan, tapi sampai saat ini belum ada. Mbak Besangi tadi ngomong, setelah kejadian, banyak rumah sakit angkat tangan yang tidak mau bantu menangani. Nah, untuk warga-warga sekitar juga, apakah ada dampak setelah hal ini terjadi? Dampak dari penggusuran itu karena di pancoran itu kan kebanyakan lapak ya, bos-bos lapak. Karena banyak bos lapak yang akhirnya pindah, akhirnya anak buahnya kan nggak ada tempat tinggal lagi. Sampai ada kejadian Pak Kecil, karena bosnya pindah dan dia nggak diajak serta, akhirnya dia tidur di jalanan, sampai akhirnya dia meninggal di penggadekan. Itu, meninggal. Dan itu karena Pak Kecil ini istrinya agak terbelakang, jadi dia ditungguin aja sama istrinya ditutup dengan baleho, karena dia nggak bingung mau minta tolong sama siapa. Akhirnya dia meninggal. Tiga hari baru pihak kepolisian penggadekan menemukan dia udah mulai bau. Ibu, Mami Santi, terima kasih banyak sudah menceritakan kasus dan masalah yang dilautkan oleh Mami Santi. Ah ya, tapi jam konsultasi saya udah lewat ya, Bu ya. Nah, nggak apa-apa, tenang aja. Ini rate card saya. Udah saya kasih diskon, 1%. Bisa dipakai rupiah, dollar, crypto juga boleh. Tapi jangan pake FTX, FTX lagi down. Jadi pake Binance juga nggak apa-apa, Bu ya. Terima kasih banyak. Tapi saya nggak punya uang. Ya, ibu silahkan pergi, Bu. Nanti saya konsultasi sama tim saya ya. Oke, terima kasih. Ya, silahkan, Bu. Aduh. Adalah gampang, nggak pake crypto aja ke sekarang. Charlie. Bukan kenapa-napa ya? Kayaknya bukan sombong ya? Tapi kok bisa gue nggak dibayar? Rate gue tuh mahal loh. Ayo dong. Oke dong, gue ngerti. Tapi udah ada klien kedua nih. Ayo. Hah? Klien kedua? Selamat sore, Pak. Selamat sore. Andovi. Mustafin alias Bovi. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Pak, di sini saya pengen mendengar jika Bapak mau sharing dan menceritakan apa saja kasus yang Bapak alami. Ya, nama saya Mustafin. Panggilannya di Pulau Pari. Saya warga Pulau Pari, Pulau Seribu. Warga Pulau Pari di Pulau Seribu? Betul. Saya generasi kelima yang ada di sana, yang sekarang memang sudah ada tujuh generasi di sana. Jadi, saya di sana diamalkan oleh masyarakat Pulau Pari tersebut untuk membuat ikon wisata yang sebelumnya belum ada di Pulau Pari. Dan Alhamdulillah, dengan semangat yang tinggi, ikon wisata tersebut maju dan berkembang dengan pesat. Tapi saya enggak tahu kenapa, tahun 2017 saya ditangkap oleh aparat kepolisian. Ditangkap sama aparat kepolisian? Kenapa? Boleh ceritain dengan kronologinya apa yang terjadi? Ya, di tahun 2010 akhir, saya membuka wisata gitu kan. Nah, maju dengan pesat hingga perekonomian masyarakat terangkat. Nah, di tahun 2017, tepatnya tanggal 11 Maret, saya ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Jakarta Utara dengan alasan pasal 368 memerasi dengan cara kekerasan. Padahal itu tidak pernah sebelumnya saya lakukan. Dan tidak pernah emang saya lakukan. Wow, jadi itu terjadi 11 Maret 2017? Betul. Dan sekarang boleh tahu kelanjutannya sekarang di bulan November 2022? Nah, setelah penangkapan itu kan, tentu ada imbas daripada kejadian tersebut. Ya, salah satunya adalah anak dan istri saya. Apa yang terjadi? Ya, beban yang tadinya saya pikul sebagai kepala rumah tangga, terpaksa harus dipikul oleh istri saya bersama-sama anak saya untuk melopang hidupnya sehari-hari. Oke. Ah. Kalau saya boleh tahu, ketika ini terjadi, apakah kepolisian ketika menggusur Bapak di Pulau Pari tersebut memakai kekerasan? Kekerasan nggak ada, cuman istilahnya saya merasa dipitnah aja di situ. Masa dipitnah? Iya. Kenapa? Boleh tolong jelasin? Karena sesuatu yang tidak pernah saya lakukan, mereka tunjukkan kepada saya. Karena mereka menuduh bahwa Bapak melakukan pemerasan terhadap orang-orang yang... Padahal itu sama sekali tidak, Bapak itu generasi kelima dari tujuh generasi? Iya, yang mustahil ada, iya betul. Oke, baik. Ya, dulu saya diamatkan, yang tadi saya bilang diamatkan oleh masyarakat membuka ekonomi wisata yang namanya pantalan pasifrawan kan. Oke. Nah, di mana pantai itu yang saat ini yang bisa kita sama-sama juga lihat atau dengar sendiri bahwa mampu merubah untuk perekonomi masyarakat dengan merubahnya ekonomi itu mampu meningkatkan pendidikan jadi lebih banyak lagi, terus mengatasi kemiskinan yang ada di sana. Dan pihak siapa? Bapak tahu? Pihak selain apar kepolisian, siapa yang dibelakang apar kepolisian ini, Pak? Saya belum tahu itu. Mereka menyebutkan ada laporan dari warga sejauh ini. Ada laporan dari warga? Iya, warga yang saya minta di awal pengadilan untuk menjadi saksi itu tidak pernah dihadirkan. Bahwa ada yang melapor, tapi siapa pelaporannya. Dan semua saya termasuk keluarga dan teman-teman juga ingin tahu siapa pelapornya. Akhirnya dihadirkan, katanya dari warga. Warga yang mana? Nah, sejauh apa kejadian kasus Pak Bobi mempengaruhi kehidupan anak dan istri bapak? Iya, kalau saya ngebayangin yang keempat yang terjadi kepada keluarga, Saya pengen nangis kayaknya. Sedihnya apa? Kami orang yang nggak punya gitu kan. Saya sendiri kalau nggak punya, saya nelayan orang yang nggak punya gitu kan. Sedangkan anak saya itu semuanya sekolah dan perempuan semua gitu kan. Ketika memang mereka tak awalnya dikasih jajan atau beli beras sebagai seorang istri gitu dari suami, itu pun masih agak kekurangan gitu kan. Ketika memang suami itu di penjara, istri harus menanggung risiko itu semua bersama anak. Tentunya yang ada, yang saya dengar di penjara itu kesedihan yang sangat luar biasa bahwa mereka harus bekerja keras sampai anak saja kena-kena air panas gitu kan sampai ngebantu ibunya berjualan seperti itu. Seperti itu. Udah mbak, udah itu. Anak bapak, umur bapak, mak? Yang alhamdulillah sekarang yang pertama itu udah kuliah di UI, yang kedua itu... Kuliah di UI? Iya, betul. Terus yang kedua ini udah masuk SMA, yang ketiga ini masih kecil, yang sekarang udah kelas 4 SD. Yang kelas 4 SD inilah yang pernah kesirim air panas ngebantu ibunya untuk nyari-nyari uang jajan gitu. Sampai pahaknya itu ya lumayan ini lah serius gitu kan. Sampai saya juga, ya nangis lah. Saya kalau ingat itu bang, saya jujur mau nangis. Karena saking-saking sakit hati saya gitu. Pak, saya sangat minta maaf atas apa yang terjadi ya Pak ya. Gak masalah. Bapak tadi ngomong, Pak penjara, berapa lama? 6 bulan, 6 bulan lebih ya. Di? Di Polres saya ditahan 14-19 hari, sisanya 6 bulan itu di Cipinang. Pak Bobi, terima kasih banyak telah menciptakan kasus yang dialami oleh Pak Bobi dan keluarga. Namun sayang sekali, waktu konsultasi Pak Bobi sudah habis. Nah, Pak Bobi tahu kan harus ngapain? Ini saya tahu harus ngapain. Ini Pak Doppi sebagai uang, eh, sebagai terima kasih dari saya. Pak Doppi, terima kasih atas bantuannya. Pak, saya menghargai hasil panin dan kerja keras, Pak. Tapi maaf, saya hanya menerima buah apel. Silahkan bagi, Pak. Jangan sekarang pisang. Charlie, bukannya kenapa-napa ya? Bukannya gue sombong ya? Tapi kok gue dikasih pisang? Kan jelas-jelas gue anak apple, you know? Buah apple. Oke, Dov. Gue ngerti banget. Tapi lo mau tahu faktor tentang pisang nggak? Hah? Nanti gue kasih tahu ya. Terima klien ketiga dulu ya. Klien ketiga? Tadi apas badia. Oke, nama gue Charlie, gue pengacara publik di LBH Jakarta dan sekarang jadi kepala bidang advokasi disini, gue udah 6 tahun disini jadi pengacara publik, dan kondisi hari ini mungkin pengaduan ke LBH Jakarta itu begitu besar ya dari masyarakat, total itu ada rata-ratanya seribuan pengaduan dan mencapai 10.000 pencari keadilan biasa setiap tahun ya. Dan dari jumlah kasus yang masuk itu, kita biasanya menangani sekitar 100-150 kasus yang memang kita bisa jadi kuasa hukumnya. Sisanya itu memang kita pakai konsultasi berjalan seperti ini. Nah, dari jumlah yang mungkin cukup besar itu ya, total sekarang ada 12 pengacara publik di LBH Jakarta. 12 pengacara publik? 12 pengacara publik. Untuk jumlah kasus tadi? Untuk 100-150 kasus yang kita jadi kuasa hukumnya. Tapi kita juga dibantu juga ada 10 asisten pengaduan hukum yang ada disini. Nah, disitu itulah rata-rata kita memberi bantuan hukum itu mulai dari pendampingan di pengadilan, ngasih pemberdayaan hukum di kampung-kampung ke masyarakat, dan juga melakukan riset-riset kebijakan biasanya misalnya kayak RUKUHP, kita kasih kajian dan advokasi kebijakannya. Nah, itu yang kita lakukan gitu. Oke, sekarang dari tahun ke-6. Perbedaan antara tahun 2014, eh, 2016, sorry, sama 2022. Sekarang bagaimana situasi di LBH sekarang? Situasinya sebenarnya sangat terpengaruh juga dengan situasi politik gitu ya sebenarnya. Dengan semakin menyempitnya ruang-ruang demokrasi, kasus pengaduan itu semakin banyak masuk ke LBH. Ada orang-orang yang dikriminalisasi, karena ekspresinya, atau karena mempertahankan tanahnya itu jadi sangat banyak gitu sekarang. Dan di satu sisi kita punya keterbatasan pasti jumlah pengacara kita juga sedikit gitu. Dan juga kondisi, apa ya, negara juga dalam hal ini sekarang cukup membatasi ruang masyarakat sipil gitu ya. Misalnya konteksnya salah satunya dalam pendanaan gitu. Misalnya LBH, kita sekarang sekadangnya ada tiga sumber pendanaan gitu. Pertama, itu dari negara gitu. Karena bantuan itu hak. Jadi dalam undang-undang itu negara bisa ngasih bantuan pendanaan, tapi hanya untuk kasus. Jadi kecil gitu ya jumlahnya ya. Oke. Kedua, itu misalnya dari lembaga donor gitu ya. Dan ketiga, kita sedang mengumpayakan itu dari fundraising gitu. Karena prinsipnya LBH ini memiliki publik. Jadi harapannya publik itu bisa berkontribusi lebih gitu dalam membantu LBH gitu. Oke Charlie, judul sama gue. Sekarang gimana keadaan finansial, apalagi yang terkait biaya operasional? Soalnya yang gue denger-dengar sekarang lagi tidak baik. Iya. Cukup tidak baik gitu ya. Dan gini, tidak baik ini gimana? Dalam beberapa hal gitu ya. Karena ini dimensinya luas gitu. Bisa dipengaruhi situasi politik juga. Tapi juga dipengaruhi juga situasi apakah masyarakat tahu gitu kerja-kerja LBH gitu ya. Nah, sekarang misalnya tantangannya saya pikir nggak hanya LBH, mungkin beberapa organisasi juga Sekarang sudah kesulitan gitu untuk menutup biaya operasional gitu. Dan dalam hal-hal kayak gitu, saya pikir pengacara-pengacara kita gitu di LBH itu bisa misalnya dipotong gajinya atau bahkan dia nggak dapat gaji sama sekali misalnya. Tapi itu untuk sementara untuk bisa nanti diganti ketika sudah ada pemasukan yang stabil gitu. Iya, iya. Karena gue mau ngeritiba ketika lu ngomong ada pemasukan yang stabil, jelas-jelas bahkan ada banyak orang yang nggak bisa bayar. Kedua, mereka kasih hasil tahanan mereka. Jadi bener-bener tidak, tidak stabil lah. Tidak ada penjelasan yang pasti ya. Iya. Nah, gue penasaran sama lu nih, Cari. Cari, lu umurnya berapa? Gue 29. Gue 28. Sangkatan nih. Sangkatan. Gue FAOI 2012. Gue FAOI 2011. Gue FAOI 2011. Kenapa? Cari, kenapa? Jujur. Gue adalah anak FAOI yang jauh nih gue ke entertainment. Kenapa ini? Teman-teman lu gue yakin semua angkatan 2011 umpar udah hahahi di law firm Hahihoh yang gue nggak mau sebut namanya ya. Karena nggak enak. Jadi kenapa lu pilih ini? Ya mungkin pertanyaan apalagi ini anak umpar ya. Anak umpar terkenal dengan kampus sultan gitu ya. Dan rata-rata emang dia di law firm dan juga corporate gitu kebanyakan. Mungkin ini pengalaman tuh personal juga gitu. Gue juga mungkin dulu cukup mulai terpapar dengan isu lingkungan dan isu hang gitu sepanjang kuliah. Tapi ada satu kejadian, gue pernah bikin documentary dulu selama di kampus itu ke satu kasus di Jati Gede. Dulu ada 28 desa yang ditengelemin untuk jadi proyek waduk raksasa dulu. Nah gue ngambil documentary disitu dan gue tau gitu prosesnya seperti apa. Ganti ruginya sangat kecil terus mereka akhirnya jadi nggak punya tempat tinggal. Padahal dulu tanahnya luas banget. Nah disitu gue ngerasa bahwa ini nih bentuk. Gue ngelihat pembangunan itu dulu diperlukan. Tapi ketika ngelihat itu ternyata prosesnya bisa sangat merugikan orang bahkan memiskinkan orang gitu. Nah dari situ gue ngelihat kayaknya gue harus menggunakan sarjana hukum gue ini untuk hal-hal kayak gini nih gitu. Dan gue ngerasa LBH Jakarta adalah salah satu tempat yang paling bisa memberikan dampak gitu. Karena nggak jarang banget teman-teman gue di sini itu keterima hakim, keterima jadi PNS dan dia meninggalkan itu. Bahkan udah kerja di law firm top tier tapi kemudian dia pindah ke LBH Jakarta karena ya tujuan ini gitu. Cari gue mau nanya nih, dari 12 pengacara publik ada berapa asistennya? Sepuluh. Ini gue ngomong karena ini amater gue, jadi gue punya hak untuk sedikit nyinyir. Berapa anak UI? Anak UI kalo sekarang pengacara publik cuma Jihan. Cuma Jihan? Jihan tuh FAW 2016? 2016. Cuma dia? Cuma dia. Asistennya kayaknya nggak ada. Kenapa gue ngomong gini? Menurut gue ya, dan gue tau gue pasti bakal dibenci teman-teman tangan-tang gue juga sama senior-senior gue. Tentu ini semua orang mempunyai kehidupan dan pilihan masing-masing. Tapi menurut gue sangat memalukan ketika fakultas hukum terbaik di Indonesia yang dianggap terbaik hanya menyumbang satu pengacara publik yaitu Jihan. Nah, apakah dibutuh suatu sistem baru atau reformasi sistem di mana anak-anak yang belajar hukum di Indonesia mau nggak mau harus masuk ke sistem LBH dulu? Sebelum mereka menjadi pengacara, menjadi hakim, menjadi jaksa, jadi apapun lah. Ya sebenernya kalo untuk kampus ya kayak gue mungkin gue setahun jadi asisten disini gue belajar lebih banyak ketimbang 4 tahun gue di kampus dulu gitu ya. Apalagi kita ngeliat tiap hari ada pengaduan disini. Nah, menurut gue sih kampus itu mesti nggak jadi menara gading gitu ya. Dia mesti lebih engage dengan masyarakat. Mungkin dengan bikin legal clinic-legal clinic gitu. Nah, menurut gue pada kenyataannya kita nggak bisa mempressure anak-anak untuk menjadi lawyer di pengacara publik LBH. Karena jujur, lo iri nggak ketika temen-temen lo posting, gue baru dapet rezini, gue baru dapet ini, gue kesini ke A, ke B, ke C gitu. Ya pasti ada aja sih perasaan, tapi gue ngeliat kita tuh dapet kepuasan tersendiri gitu disini. Khususnya ketika kita ketemu langsung sama masyarakat yang kita bela dan kita misalnya memenangkan kasusnya. Karena kita tau, kita ini nggak seimbang gitu. Lawan kita tuh pasti lebih berkuasa gitu, lebih punya uang gitu. Dan kesulitannya lebih besar gitu. Itu kenikmatan tersendiri. Makanya kalo kita di acara-acara DWLC di VWI, kita di antara love firm-love firm itu kita bilang, kita bikin tulisan gede. We make history not money. Jadi, itu yang membedakan kita dengan love firm lain yang ada disitu. Gila, gila, gila. Gila, gue malu nih bikin jenis ini, gue malu. Oke, gue masih ada pertanyaan ya. Jaman sekarang ada a day in my life. Ceritakan ke orang awam, hari tersibuk lo tuh, hari normal lo aja deh. Masa tersibuk deh. Hari normal lo sebagai pengacara puber di Abel Jakarta tuh ngapain? Bangun jam berapa ngapain? Abis itu ketemu apa? Please, please do tell me. Yang pasti kita nih jam 9 sampai jam 3 ada konsultasi dan itu konsultasinya mungkin bisa 20 kasus yang diaduin. 20 kasus sehari? Sehari. Terus satu pengacara publik? Atau dibagi? Dibagi biasanya 3-4 orang yang nerima gitu. Di ruangan-ruangan ini gitu. Di sini? Di ruangan yang duduk? Iya. Di samping itu ya kita, ini pernah dalam sebuah satu hari gitu. Kita konsultasi, kita ada sidang, kita jalankan gitu. Dan itu kita tau pengadilan sering ngaret banget gitu. Kita harus menunggu dan ngasih pembelaan gitu. Dan misalnya ada satu kejadian biasanya sering banget tuh penangkapan-penangkapan terjadi. Dan kita mesti standby sampai malam untuk ngasih pendampingan gitu. Ya itu hektiknya. Salah satu mungkin yang bisa gue ceritain ya gitu. Lu pasti udah mendengar ribuan kasus? Iya. Ada enggak satu yang stand out? Satu yang benar-benar kayak, gue gak bisa lupa kasus ini. Pasti ada dong? Iya. Boleh dicitakan? Mungkin salah satu kasusnya adalah kasus pengecara, apa? Sorry. Kasus ASN disabilitas yang dipecat oleh Kementerian Keuangan. Itu salah satu kasus yang... Wow. Berat ini? Iya. Itu aku pribadi, eh gue pribadi yang jadi kuasa hukumnya gitu. Dan pertama tantangannya adalah gue harus mendampingi seorang skizofrenia. Karena... Jadi itu perlu... Apa ya? Perlu... Perlu apa? Interaksi yang lebih khusus lah? Iya. Perlu pendekatan. Pendekatan yang lebih beda, iya, iya. Untuk bisa membuat dia mampu bertahan dengan rumitnya. Kita menggugat nih. Rumit banget. Stressful. Ketika menghadapi lawan. Ketika Hakim membentak dan yang lain gitu. Itu satu hal. Kedua, itu pertantangan hukumnya cukup rumit gitu. Karena... Ini kalau dari formil, tenggat waktunya udah lewat banget. Karena apa? Dia relax. Dia gak bisa untuk mengajukan itu tepat waktu. Dan sampai akhirnya kita mengkonsolidasikan teman-teman disabilitas yang lain gitu ya. Untuk bisa bersolidaritas ke ruang sidang. Sebenarnya untuk menunjukin ke Hakim bahwa Skizofreni itu bisa kerja kok. Asal diobatin gitu. Dapet treatment khusus. Dan syukurnya kasusnya menang di pengadilan Tata Usaha Negara. Dan sekarang lagi proses eksekusi di Kementerian Keuangan. Dan kita lagi mau mencoba meminta kementerian untuk membuat peraturan yang menjamin akomodasi yang layak bagi disabilitas. Gitu. Oke. Ini terakhir ya. Gue mau nanya ke lu. Gue penasaran sama lu. Lu pribadi. Kan tadi lu ngomong lu bikin dokumenter yang waduh. Tapi... Apakah di keluarga lu ada yang aktivis? Cuman dulu? Apakah lu dari middle income family dari low income family dari high income family? Gue penasaran ya. Karena gue pengen tau profil. Salah satu profil dari... Satu dari dua belas pengacara publik yang di lu. Iya. Mungkin gue harus jujur. Gue ada di keluarga yang cukup privilege gitu ya. Apa namanya. Keluarga cukup stabil. Dan bisa nyekolahin gue di UNPAR gitu. Iya. Dan... Gak apa kok. We juga mau sekarang. Iya. Dan karena itu mungkin gue jadi gak terlalu mikirin. Gue keluar harus nyari duit yang banyak gitu. Karena naif-naifnya dulu gue kayaknya masih bisa rely sama keluarga nih. Iya. Cuman dari situ tetap bertumbuh sih. Gitu akhirnya. Gue pikir selama gue di LBH. Alasan gue jadi makin nambah gitu. Untuk gue tetap bisa... Setidaknya kalau gue nanti udah gak di LBH. Gue pengen nge-support LBH terus. Karena gue pikir LBH sangat penting gitu. Ada di masyarakat. Dan... Terima kasih banyak. Sama-sama. Gue coba mau ngomong. Afk seluruh Indonesia tuh koas. Mereka namanya koas namanya. Jadi mereka tuh harus semester berapa gue lupa. 6 bulan di mana gitu. Ada yang di rumah sakit ibu kota. Ada yang di mana-mana gitu kan. Menurut gue ini sistem ini harus loh. Diterapkan gitu. Bener-bener. Menurut gue harus. Pertama untuk biar mereka gitu. Dan sekali lagi. Kalau emang ini dijamin sama negara. Menurut gue sih undang-undang diperbarui dong. Biar kalian... Karena gini. At the end of the day. I like it that we crowdfunding. I like it that kita kasih tau orang-orang. Yuk di Kitabisa. Dengan marasi. Dengan warga bantu warga. It's good. Tapi at the end of the day ini masalah sistematis dong. Iya. At the end of the day. Sedih ketika. Orang kayak. Yaudah itu bantuan. Yuk kita bisa ini yuk. Gitu. Gak salah. Tapi itu sebenernya gak salah. Tapi juga gak bener. Iya. Salah-salah ada infrastruktur yang bener-bener. Beberapa pusing dong. Persis. Karena ini bantuan hukum itu hak. Betul. Dia bukan privilege. Iya. Charlie. Terima kasih banyak. Atas diskusi kita, obrolan kita soal LBH ini. Gue jadi terinspirasi melakukan sesuatu. Dan gue malu justru memakai cincin ini. Jadi gue akan lepas. Dan gue akan melakukan sesuatu dengan cincin ini. Lu lihat aja nanti. Oke. Make history not money. Setelah dari LBH gue sadar. Bahwa ini. Gak penting. Gue akan jual cincin-cincin ini. Dan hasilnya akan gue pakai. Untuk donasi. Di kampanye kita bisa LBH. Dan warga bantu warga. Untuk membantu para pengacara publik. Yang berjuang. Demi kesetaraan hukum. Bagi orang-orang. Yang tidak punya duit dan tidak mampu. Dan inilah bongkar episode 1 season 3. Semoga episode ini menyadarkan kita semua. Bahwa stigma tentang kehidupan pengacara. Tidaklah selalu benar. Kalau kalian pernah melihat pengacara yang hidupnya glamor. Jangan terkecoh. Itu satu atau beberapa dari sekian banyak pengacara. Kita sebagai warga. Bisa membantu terjaminnya ekosistem perlindungan hukum yang baik. Caranya bagaimana? Kalian bisa berdonasi lewat kita. Tempat gua mendonasikan cincin mewah gua tadi. Cek link ini. Dan donasi di sana. Kalian bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Gua Anduvida Lopez. Dan sampai bertemu di episode bongkar selanjutnya. Dan ingat. Donasi seberapapun sebanyak pun akan diterima. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!